assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber sahabat kejauh mania sahabat controk mania dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya mau share update video terbaru teori cara menentukan settingan harian pada burung cuca ijo mencakup dari settingan IF pemberian IF buah mandi umber dan lain-lain Oke untuk sebelum ke topik pembahasan jangan lupa untuk like subscribe comment dan share ke teman-teman untuk kalian yang baru mendapatkan burung cuca ijo atau baru belajar untuk menentukan settingan perawatan harian burung cuca ijo bisa kalian simak videonya untuk yang pertama saat burung baru kita baru mendapatkan burung dari om yok atau kita baru mendapatkan burung cuca ijo dari orang pertama atau orang kedua bisa kita melakukan untuk penentuan settingan harian dengan cara ketika pagi hari saat burung mau kita mau kasih IF atau menghasilkan jangkrik pada burung cuca ijo kita lihat dulu untuk kita menghasilkan satu jangkrik dua jangkrik tiga jangkrik sampai beberapa berapa burung cuca ijo itu mau makan jangkriknya jikalau burung cuca ijo di pagi hari mau makan jangkrik tiga atau empat nah itu sudah teori ini sudah ketemu untuk settingan harian jikalau di pagi hari atau pemberian IF saat pagi hari yang pagi hari kita setiap harinya kita setiap harinya itu rutin menghasilkan empat biji dan untuk sore hari juga sama untuk ketika sore harinya kita kasihkan burung cuca ijo IF jangkrik ketika dia makan lima atau berapa nah itu sudah ketemu untuk settingan harian jikalau di pagi hari hari makan empat sore makan lima untuk settingan harian IF pagi empat dan sore lima dan yang kedua untuk pemberian buah untuk buah mungkin buah mungkin bisa seperti cuca ijo yang lain tetapi untuk buah bisa kita melakukan untuk pemberian lebih baik kita memberikan untuk pisang terlebih dahulu kenapa karena karena kebanyakan dari burung cuca ijo itu makanya pisang sehingga pisang itu bisa menambah stamina pada burung cuca ijo nah untuk untuk buah penunjang yang lain bisa kita rubah ketika burung ada sedikit perubahan apakah burung sudah tidak mulai kacor atau gimana nah itu bisa kita ganti untuk buah untuk yang ketiga penjemuran untuk penjemuran kita bisa melakukan terapi ini kita melihat kondisi burung terlebih dahulu untuk menentukan penjemuran bisa kita lihat coba kita menjemurkan burung cuca ijo saat pagi hari jam 8 tidak usah lama-lama sekitar 10 menit ketika kita lihat burung cuca ijo itu nyaman ketika saat dijemur nah disitu berarti pola untuk penjemuran cuca ijo itu sedikit lama atau agak lama tergantung dari porsian dari emosi burung cuca ijo atau birahi burung cuca ijo dan yang keempat untuk memandik untuk pemandian bisa kalian menggunakan kerambe atau bisa taruh cepuk tergantung jika burung yang suka mandi alangkah baiknya kita melakukan pemandian kita sediakan cepuk besar di dalam kandang 24 jam non-stop agar burung cuca ijo ketika dia mau mandi tinggal mandi dengan sendirinya tidak usah dengan kerambe lagi karena ketika burung cuca ijo memandikan dengan kerambe juga kita membutuhkan waktu oke untuk pengumbaran jika tersedia bisa kalian lakukan pengumbaran satu minggu cukup satu kali saja saya menyarankan seperti itu mungkin untuk pembahasan kali ini sekian dulu semoga bermanfaat saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati